Halo, Pepe disini Balik lagi ke episode resep envasi Kali ini gue mau bikin garang asem Buat anak bayi dan toddler Ini bumbunya cuma bawang merah-bawang putih Belimbing uluh Terus sereh, terus ada honje Daun jeruk, daun salam Ada tomat hijau sama langkuas Itu aja sih Nanti kita tubruk Bareng sama bumbu-bumbunya semua Nah, ini nih Digeprek-geprek aja ya Nggak usah halus-halus Biar dia makin mantap Nah, gitu aja Kasar-kasar aja Nanti kan kita oseng dulu Nah, untuk Yang asem-asem Itu nanti Belakangan terakhir Oke Oke, sekarang kita panasin dulu Minyaknya Ini minyak subsidi Minyak subsidi Pada sekarang di daerahnya Pake minyaknya Sekarang berapa sih? Per liternya disini Masih lumayan sih 14 ribu ada sih yang subsidi Nah, ini ditunggu aja Sampai panas Terus Kita masukin Semuanya Tuh, berukan Tuh Udah dijadiin satu Yang tadi Bawang merah, bawang putih Lengkuas, sereh Segala macem Dimasukin semuanya Di oseng-oseng Ya kan Diaduk-aduk Sampai dia wangi ya Dan layu Jangan Jangan dimasukin ayamnya Sebelum ini Mateng Oke Nah, kalau udah kayak gini Baru dimasukin Ayamnya Semuanya dimasukin Kita oseng-oseng Bentar Ini gue tuh Pakainya setengah Ayam kampung Setengah lagi Ayam broiler Karena gue gak mau rugi Buat gue sendiri juga Gue mau Jadi gue yang broiler Anak-anak gue yang Kampung Ini mau kampung semua Juga gak apa-apa ya Sesuai selera aja Nah, ini udah oseng-oseng Bentar Sampai dia Ada bumbunya Nempel-nempel Di badan Ayamnya Ya kan Terus kita tambahin Air Kalau udah ngerata Ditambahin air Dua Dua mangkuk Kayak gini Kira-kira ya Satu setengah liter Lah ya Satu setengah liter Oke, ini untuk yang Asam-asamnya tadi Ada tomat hijau Ada belimingulu Sama honje Ini nanti terakhir aja Karena dia sifatnya itu Ngikat Ngikat daging Jadi kalau misalnya Udah dimasukin duluan Nanti dagingnya Gak empuk-empuk Guys, gitu Bukan tomat hijau itu Ditaruh di akhir Bukan karena dia bakal ayu Tapi karena dia sifatnya Ngikat Ngikat Si daging-daging Yang ada di masakan itu Nanti jadinya keras Oke Bentar-bentar Sebelum lanjut lagi Kalian pada tau gak sih Kalau bunga honje itu Atau bunga kecombrang itu Banyak banget manfaatnya Mereka itu Mengandung vitamin A Dan vitamin C Yang cukup tinggi Dan antioksidan Yang tinggi juga Sehingga Mencegah kanker Dan kerusakan Pada sel-sel Di tubuh kita Bermanfaat kan guys Ayo makan Combrang Atau honje Ini setelah Tadi Direbus Agak lama Sini Satu sengah jaman gitu Tuh minyaknya Minyak ayamnya Langsung ke atas Ini bagus ya Buat anak-anak kita Lemak Hewani Dari si Ayamnya Ini patokannya itu Ayam kampungnya Kalau ayam kampungnya Udah lepas-lepas Kayak gini Itu berarti udah empuk Kalau ayam brodernya Udah otomatis Pasti empuk Dia mah bentar aja Juga udah empuk Nah sekarang ini Saatnya kita masukin Honje Dan kawan-kawan Perasem-aseman Ini dia Tada Kita masukin Masukin aja guys Semuanya Tada Saya aduk dikit Kita aduk bentar Abis itu nanti ditutup lagi Biar dia meresap Abis itu Udah deh Siap dihidangkan Ga usah lama-lama Udah ini tinggal ditunggu Mendidih sekali lagi Nanti siap diangkat ya Karena udah empuk Dan tomatnya Ga usah sampe layu-layu banget Ini tuh sebenernya Garang asem itu Ada dua tipe ya Dia yang beningan Sama yang pake santan Nah gue ini yang Pake beningan aja Karena menurut gue Lebih seger dan lebih enak aja Kalau yang pake santan Kan nanti rasanya jadi kayak Apa ya Soto betawi gitu loh Kayak lebih mahte gitu Kalau ini kan lebih ke seger gitu Pilihan aja nanti Kalau misalnya Mau pake yang santan Ini bisa ditambahin santan ya Ditambahin santan Terus sampe Sub indo by broth3rmax